Selasa 24 November 2020 menjadi hari yang naas bagi Menteri Kelautan dan Berikanan Edy Prabowo. Kepulangannya ke tanah air usai melakukan kunjungan di Hawaii, Amerika Serikat, langsung disambut dengan penangkapan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap karena diduga menerima suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Tidak sendirian politisi Partai Gerindra ini ditangkap bersama istrinya, Iis Rosita Dewi, yang juga anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Selain itu sejumlah orang ditangkap dalam OTT ini, namun diketahui ada sejumlah orang lainnya yang dilepaskan KPK karena tidak berkaitan langsung. Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam konferensi pers Rabu 25 November 2020, Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Edi Prabowo, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Fakih, Direktur PT 2 Putra Perkasa, Suhar Jito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Edi, Safri, Siswadi, Ainul, dan Suhar Jito langsung ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Andreau dan Amiril tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan Edi Prabowo menjadi tamparan keras bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengingat Edi Prabowo sangat dekat dengan Prabowo. Seharusnya sejak awal, Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN, mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk tidak memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.